Dalam anak Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin. Bu Bapak, Seri Senterkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini Rabu 7 Desember 2022. Pesta Wajib Santo Ambrusius, Uskup, dan Bujangga Gereja. Kita akan mengambil dari Injil Matius 11 ayat 28-30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku. Kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan, terbujilah Kristus. Ibu Bapak, Sudari-sudari yang terkasih, Injil ini sangat singkat. Namun kalau kita cermati, sungguh sangat dasyat. Mengapa? Karena Tuhan memberikan janji, jaminan yang luar biasa. Yang pertama, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita mau datang, ketika kita mengalami beratnya hidup, kita letih, lesu, lemes. Nah, mungkin kita seperti ngelokro, tanpa harapan, mau menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Maka datanglah. Mari kita berdiri, kita berjalan menuju kepada Tuhan. Dan Tuhan akan merangkul kita. Tuhan akan merawat, melindungi kita. Dan semoga itu sungguh kita yakini. Yang kedua, diberi kelegaan. Kelegaan ini lebih daripada bahagia yang sesaat. Namun sungguh, kelegaan ini dalam. Kelegaan ini adalah berkat yang sungguh dalam. Dalam dari Tuhan. Dan semoga sungguh kita meyakini. Datanglah kepadaku kalian, semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Dan semoga menjalani hidup, dan datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan-kelegaan batin. Sehingga kita akan mengalami sukacita yang sejati. Bersama Tuhan yang memberkati. Dan yang ketiga, belajar dari Tuhan yang lemah, lembut, dan rendah hati. Ini perlu latihan. Ini perlu belajar. Belajarlah padaku. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang lemah-lembut. Bukan lemah-lembut ya, namun lemah-lembut. Dan rendah hati. Selalu menjaga hati, untuk tidak tinggi hati, namun sungguh rendah hati. Pribadi yang sungguh subur. Pribadi yang sungguh bisa menerima segala hal. Dan percaya Tuhan menjalankan kehidupan ini. Dan semoga itu ada di dalam hati ini. Dan kita boleh mengalami sukacita, kelegaan batin. Dan kita bertumbuh menjadi pribadi seperti Tuhan sendiri. Yang lemah-lembut, dan rendah hati dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita akan membawa, menciptakan warna hidup, warna dari Tuhan sendiri. Dimulihakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Jangan bapak, putra dan roh kudus. Amin.